Intro Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Pertemuan kali ini Sudah pertemuan ketiga ya Nah sekarang kita bisa bertatap muka Oke materi yang sudah ibu berikan sebelumnya Ibu di semester ini kita akan belajar dua bab Bab pertama tentang eksponen dan kedua tentang logaritma Pekan kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat bilangan bulat Nah kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat dari eksponen Oke Oke ini bab yang akan kita pelajari selama satu semester ya Ini kompetensi dasar yang harus kita miliki selama satu semester Baik Di bab eksponen Satu pertemuan terakhir kita sudah belajar tentang eksponen Sudah mempelajari sifat-sifat dari bilangan bulat Kemudian juga perpangkatan dan sebagainya Tapi ibu akan mereview sedikit agar menyegarkan ingatan kalian semua ya Apa saja yang akan kita pelajari di pelajaran eksponen Yang pertama bentuk pangkat dan sifat-sifat eksponen Yang kedua fungsi eksponen Kemudian bentuk umum dari fungsi eksponen Grafik fungsi eksponen Dan menggambar grafik fungsi eksponen Nah itu akan kita pelajari selama setengah semester ya Oke baik Selanjutnya Nah ibu akan ini menampilkan contoh soal atau permasalahan yang biasanya diselesaikan menggunakan konsep dasar eksponen Pertama seperti ini contohnya Ayah menabung uang sebesar 10 juta di bank dengan bunga 10% per tahun Tentukan jumlah tabungan setelah 5 tahun dan 10 tahun Jika kita menyelesaikannya dengan cara manual ini sangat mudah Karena hitungannya masih 5 dan 10 Bagaimana kalau kita menyelesaikan soal ini apabila pertanyaannya semakin banyak Misalnya bagaimana jumlah tabungan setelah 20 tahun dan seterusnya Itu akan lebih sederhana jika kita menggunakan konsep dari eksponen Oke lanjut Nah bentuk umum dulu ya Bentuk umum dari bilangan eksponen Bentuknya seperti ini A pangkat B sama dengan X Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ini Dimana A adalah sebagai bilangan pokok B nya sebagai bilangan pangkat Dan X nya sebagai hasil dari eksponen Kemudian ada ketentuan lain A bilangan pokok itu syaratnya harus bernilai lebih dari 1 Lebih dari 0 maaf dan A nya tidak boleh sama dengan 1 Kalau lebih dari 0 berarti setengah boleh ya Sepertiga boleh Tiga per empat boleh Tidak boleh sama dengan 1 Tapi lebih dari 1 itu boleh Kemudian B bilangan pangkat Bilangan pangkat itu seluruhnya anggota bilangan real Jadi untuk bilangan pangkat boleh 0 boleh negatif dan boleh bilangan positif Jelas ya Kemudian X adalah hasil dari eksponen Next Hanya review saja kita sudah belajar pekan kemarin Oke Apa yang akan kita pelajari hari ini Yang akan kita pelajari adalah Oke Bentuk pangkat dan sifat-sifat eksponen Bentuk pangkat kita sudah pekan kemarin Hari ini kita akan belajar sifat-sifat eksponen Itu materi yang sudah kita dapat dari pekan kemarin ya Masih ingat kan? Sifat-sifat eksponen Ada beberapa sifat eksponen Setidaknya 7 atau 8 Tapi Ibu akan bahas paling sedikit 3 sifat eksponen di pagi ini ya Yang pertama Sifat ke satu A pangkat M dikali A pangkat N Sama dengan A pangkat M tambah N Oke Ibu ambil contoh Angka 2 Misalnya 2 dipangkatkan 3 Dikali 2 Pangkat 4 Nah Ini kalau dalam konsep perkalian 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 Dikali 2 Dikali 2 Kemudian Dikali 2 pangkat 4 Itu sebetulnya kan Perkalian berulang 2 sebanyak 4 kali Betul kan? Nah Hasilnya adalah Merupakan perkalian 2 secara berulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hasilnya 2 pangkat 7 Maka sesuai dengan sifat 2 dipangkatkan 3 dikali 2 pangkat 4 Artinya 2 Pangkat 3 ditambah 4 Sama dengan 2 pangkat 7 Sampai disini jelas untuk sifat pertama? Oke Sekarang kita coba ke sifat yang kedua ya Nah Contoh dulu Bagaimana dengan ini? 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 Kalau konsep panjang tadi seperti itu Tetapi karena kita sudah belajar sifat-sifat eksponen Maka kita bisa langsung mengerjakannya dengan menjumlahkan Jadi 3 pangkat 5 Selanjutnya nomor 2 kalian boleh mengerjakan sendiri Oke Kita ke sifat yang kedua Sifat yang kedua A pangkat M dibagi A pangkat N Sama dengan A pangkat M dikurang N Kita coba dulu konsepnya di angka dulu Biar lebih mudah Ibu misalnya mempunyai angka 3 Oke sebentar ya Angka 3 misalnya 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 Kalau dalam konsep pembagian biasa 3 pangkat 5 itu artinya 3 kali 3 Dikali 3 sebanyak 5 kali Iya kan? Oke Dibagi kita boleh pembagian dengan titik 2 Atau kita pembagiannya dengan menggunakan pembagian pecahan 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 Artinya Seperti ini Bagaimana konsepnya? Dengan membagi angka yang sama kita boleh kan mencoret seperti ini Nah artinya 3 dibagi 3 1 3 dibagi 3 1 Sisanya adalah 3 pangkat 3 Kalau menurut sifat-sifat eksponen Ini tinggal dikurang saja 3 Pangkat 5 dikurangi 2 Maka hasilnya 3 pangkat 3 Oke Selanjutnya ke sifat ketiga Oh ini contoh soal dulu ya Contoh soal dulu Kita bekerjakan sama-sama untuk soal nomor 1 Sudah tadi Sekarang kita soal yang kedua Soal yang kedua 2 pangkat 3 dibagi 8 Ini tidak bisa masuk ke sifat-sifat eksponen Kenapa? Karena sifat eksponen adalah A pangkat M dibagi A pangkat N Sama dengan A pangkat M kurangi Ini A nya berbeda Bagaimana biar kita menyelesaikannya menurut sifat-sifat? Maka kita ubah dulu Bentuknya ke bilangan pokok yang sama Oke kita coba 2 pangkat 3 dibagi 8 Nah 8 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 Berarti 2 pangkat 3 Ini nilainya sama dengan 8 Berarti kalau kita menggunakan sifat eksponen yang seperti ini 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 Sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 3 Hasilnya 2 pangkat 0 Berapa nilai dari 2 pangkat 0? Di pekan kemarin kita sudah belajar sifat-sifat bilangan bulat Segala sesuatu bilangan pokok yang dipangkatkan 0 bernilai berapa? 1 Kalau masih bingung ini aja 2 pangkat 3 Dibagi 2 pangkat 3 Atau kita boleh Dengan bilangan biasa hasilnya 1 Sudah berapa yang dibuktikan? Yang pertama sifat-sifat eksponen Yang kedua bilangan pokok yang setara Yang ketiga adalah Bilangan yang berpangkat 0 Oke Sudah sifat keberapa? Ini soal yang nomor 3 dan nomor 1 boleh dikerjakan sendiri ya Di buku catatan Next selanjutnya kita ke sifat yang ketiga Baik Sifat yang ketiga Ini adalah sifat perkalian Sifat perkalian Sifat Bilangan Pangkat yang dipangkatkan lagi Kita dengan contoh Contohnya pasti lebih mudah Yang pertama ya Kita contohkan misalnya 2 Pangkat 3 Dipangkatkan 2 Kalau disini Pangkatnya tinggal dikalikan Mudah Tapi kadang-kadang kita lupa dengan sifat Maka Gunakan konsep dasar Seperti yang tadi sudah diuraikan Pertama Kita contohkan 2 pangkat 3 itu artinya 2 Kali 2 Kali 2 Sebelumnya begini 2 Pangkat 3 Dikali 2 Pangkat 3 Sama ya 2 Pangkat 3 dipangkatkan 2 Artinya 2 Pangkat 3 Dikali 2 Pangkat 3 Kita uraikan Satu persatu 2 Pangkat 3 2 Kali 2 Kali 2 Kemudian yang ini sama 2 Pangkat 3 Sama juga 2 Kali 2 Kali 2 Perkalian yang berulang-ulang Dengan angka yang sama Kita gunakan kembali lagi ke sifat yang pertama 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Berulang sebanyak 6 kali Artinya 2 Pangkat Nah bagaimana dengan ini A pangkat M dipangkatkan N Sama dengan A pangkat M Kali N Ini Setara dengan 2 pangkat 3 Dikali 2 Sama dengan 2 pangkat 6 Cocok Jadi Selain menghafal Sifat-sifat eksponen Yang terpenting adalah Kita Paham dulu Konsep dasarnya Dari sifat-sifat eksponen Kalau hafal konsep dasarnya Ketika kita lupa Hafalannya Kita bisa Mengotak-atik Dengan Pemahaman yang sudah kita dapat Dari sebelumnya Oke jelas ya Oke Kalau jelas Contoh soal Contoh yang pertama ini Kalian bisa mengerjakan Sendiri Dicoba ya Kemudian yang kedua Ini sama konsepnya Dengan sebelumnya 2 Dikali 8 Pangkat 3 Dipangkatkan lagi 2 Ada hal yang aneh Menemukan hal yang aneh Yang ini ya Bilangan pokoknya Tidak sama Kalau bilangan pokoknya Tidak sama Tidak masuk ke Sifat-sifat eksponen Berarti Kita harus samakan dulu Bilangan pokoknya Jelas Ini boleh untuk tugas Nanti dikirim ya Di Google Classroom Next Selanjutnya Nah ini rangkumannya Disini Disini ibu tuliskan Sedikitnya ada 6 Sifat-sifat eksponen Nanti kalian boleh catat Di buku catatannya ya Oke Pembelajaran hari ini Cukup sekian Insya Allah Kalau ada pertanyaan Kita lanjut Di Whatsapp Atau di Google Classroom Ibu harap Penjelasan Pada kali ini Bisa membantu kalian Untuk memahami materi Yang sedang Ibu berikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati